Masuk gini, ini kalau lihat sejarah itu korupsi ini seperti sudah menjadi bagian keseharian ya. Korupsi-korupsi yang ketangkep ya apes, bodoh lah kenapa ketangkep gitu kan. Ini kenapa sih? Apakah betul korupsi adalah bagian dari memang kebudayaan dari bangsa ini? Ini saya kira efek dari bangsa yang abai membangun karakternya sendiri. Karena itu saya khawatir bahwa pertumbuhan bangsa ini justru tumbuh menjadi bangsa tanpa jiwa, bangsa tanpa karakter. Sehingga proyek apapun yang dilakukan akhirnya berujung pada korupsi. Sehingga apa yang dibutuhkan bangsa ini ke depan adalah pendidikan karakter itu sendiri. Terutama kepada generasi muda, generasi kecil untuk selalu memberikan satu keteladanan, pendidikan budi pekerti, pendidikan pantasila, pendidikan yang memberikan keteladanan kepada masyarakat luas. Kenapa? Karena ongkos sosial terbesar dari praktek-praktek penyimpanan moral itu adalah membuat masyarakat menjadi tidak punya pegangan mana yang baik dan mana yang buruk. Moral itu menjadi tunggang langgang sehingga masyarakat menjadi tidak punya pegangan. Nah saya khawatir bahwa bangsa ini tidak punya lagi pegangan tentang moral yang benar. Kenapa? Karena yang baik dan benar itu sudah mengalami jungkir balik. Korupsi sudah menjadi second nature, menjadi habit bangsa ini. Menjadi habit? Menjadi habit bangsa ini sehingga mereka yang melakukan korupsi adalah menjadi satu kebiasaan moral. Padahal ini penyimpangan dan kejahatan yang luar biasa. Tapi sejak zaman VOC korupsi sudah ada loh. Itulah sebabnya karena kita abe terhadap pembangunan karakter bangsa ini. Sehingga ini yang menjadi fokus agar kita tidak melulu terfokus pada pembangunan infrastruktur. Tapi juga harus diimbangi dengan pembangunan karakter bangsa ini. Agar kita tumbuh menjadi bangsa yang luar biasa ramural. Oke, baik. Masuk Gide, terima kasih. Terima kasih telah menonton!